What's up basketball fans, welcome back to Trash Talk Dari Universitas Pajajaran Bandung, Muhammad Aulia, apa kabar, panggilan apa, Awl Awl, mulai dari umur berapa nih main basket Waktu itu mulai main basket itu sebenarnya SMP Oke Karena kan dari bola kan suka main bola, pas di SMP gak ada X Club bola tuh Gak ada nyari yang olahraga basket, iseng-iseng doang tuh main basket Karena pendek tuh kok pendek banget tuh sumpah kok 140 Itu apaan mbak, batang pinggung Enggak gue, 160an lah deh, 165 Oke lah SMP 165 lah Pokoknya pendek deh, pendek kita mendekil gitu lah Pak Awas sekarang udah kaget dekil lagi? Sekarang ya, penting lah abu-abu lah Terus suka basket kira-kira siapa? Apa-apa yang terpaksa aja karena gak ada X Club bola? Terpaksa dulu, lama-lama suka Oke Terus dulu katanya, ini pas SMP apa SMA yang pas digetok pake papan bortong melatih Ini ceritanya lucu banget gue, dikasih tau aja gue ngakaknya gila masuk Jadi kan gue baru bisa buat basket, gak bisa sih baru basket deh Pas SMA, titik balik gue tuh SMA main Tapi dribble bisa lah? Bisa tapi ya gitulah ngaco Terus akhirnya ada turnamen kan di SMA Pas gitu, timnya kayaknya lagi kacau pas TMO tuh Set, nyumpul Lu main yang bener gini 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 Terus tiba-tiba pelatihnya liat luka gue Sumpah gue tanpa dosa kok gini aja Duduk lu sana gak usah main lagi Itu getoknya disini nih? Disini, bro Gue langsung ngomong Patah gak? Enggak tapi bro Kok gue belum main? Enggak lu duduk aja disana Gak usah main lagi lo gitu Sedih banget cerita lu, itu cerita basket sedih banget Parah-parah sedih banget Jadi ya gue terima aja mungkin ini salah satu proses kan yaudah deh gitu Terus abis itu benjol gak? Enggak kan karena tengahnya kan enak Cuman bunyinya kenceng sih Nangis gak? Enggak Cuman malunya aja tuh dilihat tonton Ada emak gue lagi gitu kan Malu gimana reaksinya? Anaknya digetok gitu Biasa aja, cuman adik gue bilang gini kok Oh gila tuh dia Gak mau pelatih dipukul Diketawain kok adik gue jadinya Wah di keluarganya parah juga Keluarganya malah ngecengin nih Jadi kan awalnya dari Bogor ya? Gimana sih? Kok bisa masuknya ke UNPAD? Jadi waktu itu pas SMA bisa main Ada seleksi-seleksi kawan-kawan gitu kan Sering ke Bandung pokoknya mainnya kan POPDA atau kejurah-kejurah itu main di Bandung Terus gue sempet foto di Bandung gini aja kan Gue lama-lama jadi suka Bandung ya kan Pas gue foto, gue baru nge Ada tulisannya Universitas Pajajaran gitu belakangnya ada fotonya Gue sampai ngasih gue simpen Terus gue liat, anjir apakah ini sebuah pertanda? Apa kayak ini? Jawaban dari semua doa dong gue Akhirnya yaudah gue Gue pengen banget masuk UNPAD Pas SMA Gue kejar Gue belajar Akhir-akhir doang tapi bisa Gue belajar Eh gue terima di UNPAD Awalnya pinter kali kalo belajarin cuma terakhir-terakhir Oh bukan pinter, hoki Aduh ada bola bentar Pergi acaranya bisa ada bola Tapi Beasiswa gak sih kalo UNPAD? Engga Kalo negeri gak deh? Gue gak gitu ngerti nih kalo di Indonesia soalnya Jadi kayaknya karena gue main basket nih gue ya Kan UNPAD negeri Jadi banyak yang mikir gue tuh beasiswa atau gue JAPRES Sama sekali gak Gue gak JAPRES Gue gak beasiswa Bener-bener gue basket di UNPAD tuh ya Karena gue suka basket Dan karena gue kuliah di UNPAD Oh kayaknya pelan-pelan pengen ngomong Sebenernya pengen bilang pinter sebenernya Aduh dikit-dikit Ini kan sebelum UIBI nih namanya Ini bola datang dulu kesini nih Sempet jalan-jalan kan ke Manila Oh iya Ini pertama kali nih keluar negeri Kali keluar negeri dari basket Di videonya gue liat Oh ini gue Satu, dua, tiga Ternyata pertama kali keluar negeri Gue pertama kali tuh Pengalaman pertama Keluar negeri bareng teman-teman basket Dan Wah banyaknya gak punya yang dapat di sana Gimana nih pengalamannya pertama kali keluar negeri Sama aja kan Manila kayak Jakarta gak beda jauh Sama aja Gue kangen di Indonesia malah gue Makannya gak ada sawah Gak ada sambal di sana Masa? Gue minta saus Makannya apa di sana? Wah gue makannya Kasih McDi mulu lagi Iya McDi mulu Tapi gak McDi Kalau McDi juga sama kurang enak di sana Enakan McDi Indonesia Yang enak tuh di sana Wendy's Wendy's Sama tapi kayak McDi gitu Gak dikasih boncon Boncon enak Boncon apa tuh? Ayam drumstick gitu Kayak ayam paha-paha gitu Gue taunya ini balut Balut gitu Oh balut lu gila Lo makan? Engga lo makan? Engga temen gue makan Gue yang muntah sumpah Itu ada anak itiknya kali ya? Iya ada apanya gitu Jadi waktu gue kuliah di Manila dulu Gue dikerjain juga Makan itu? Suruh makan itu balut Gue telen aja udah Terus gimana? Gigi Tapi gak muntah tapi gigi aja udah Kalau gue muntah gue Makanya gue gak makan Gila juga lo ya Bisa muntah gitu tapi Rasanya gigi sih Gue gak cocok jadi kuliner makanya Traveler kuliner gue gak cocok Gak bisa makan makanan baru Jadi kemainnya di Manila Makanya sempet nonton PBA juga ya? Iya PBA Gue pertama kali juga nonton Liga nya disana itu Keren banget kok Stadionnya di Araneta tau ya? Di Araneta ya Smart Araneta Smart apa gitu Smart Coliseum Ya itu dia Terus nontonnya kayaknya jagoan gue lagi Stanley Pringle Gimana lo ngeliat Stanley Pringle Mainnya gimana menurut lu? Itu mainnya tuh apa ya? Hastol gitu kok Jadi dia kan ada pemain asingin ya Pemain asingnya tuh kayak dilawan juga sama mereka Gak yang dibiarin gak yang gimana Jadi pemain asingnya juga jadi mikir gitu Dikira gampang main di sini gitu lah Mungkin kalo pake bahasa Indonesia Mungkin gitu ya Terus disana ngelawan siapa aja sih? Ingat gak harus sih? Ingat Disana lawan di Liman College Fatima University Gak pernah denger Sama yang terakhir itu Gak ada yang NCAA atau UAAP gitu Wah gue gak tau Karena ini pengalaman pertama kali ya Jadi gak begitu Gak begitu Apa namanya? Gak begitu Tapi disana keras-keras Keras-keras ya Kalo Filipina mainnya juga jorok-jorok sih Kalo lo college disana jorok banget mainnya Gila Jorok calling Terus Kan lo main sama jagoan gue nih Dua orang dari Bandung ya Siapa tuh? Namanya Firdan Dan? Dan Yudha Sabutra Jadi gimana rasanya nih Bisa bermain sama dua orang bintang ini? Oh main sama mereka asik banget Seneng karena Apa ya Mereka tuh orangnya juga Di luar lapan tuh seru juga Kalo sering ngumpul sama gue Ngobrol-ngobrol Ya pokoknya kita Apa ya Satu ini lah Satu obrolan kalo lagi bareng Jadi asik Pas latihan jagain Yudha gak? Pas latihan jagain Yudha Jagain Firdan Yudha itu tibanya tipe orang yang misalnya dijaga nih Tiba-tiba hilang aja Dia kayak kebanyakan nonton Naruto kayaknya Sumbah Dia kayak Jagain tuh kita bengong dikit Udah gak ada disini udah disana gak tau gimana tuh Oh persis tuh Kayak gue dulu pertama kali latihan sama Asmak Junior Jaganya Yus Oh iya Jaga Yus tuh kayaknya baru meleng dikit aja udah hilang Udah gak ada Tapi lo belajar apa sih selama Lo kan ikut latihan sama Haifan Muhammad Third World Handles nih selama seminggu ya Lo dapet apa aja sih dari latihan bersama LA Streetball selama seminggu itu di Jakarta Yang gue dapet tuh banyak banget kalo sama Coach Haifan For the first time gue dapetin ball handling Oke Jadi pas gue liatnya Belum pernah Gue kayak ngerasa Wah enak banget nih latihan gitu Capek cuman enak gitu Ada feelingnya kayak Coach Haifan itu Ngajarnya tuh dia Asik gitu Enggak enak kan Cuman asik Jadi dia kayak gini Ayo kalo misalnya kita lagi dribble Tapi kita lambat Dia paling ngomong gini Ayo lambatin aja Paling gue lamain Dia bilang Jadi kita kencengin Haifan emang kurang ajar ya Tapi asik Gue pengen banget dilatih dia lagi Buat handling Buat handling Iya lah dia emang cocok banget sih untuk itu sih Karena Aulia Katanya cita-citanya Pengen jadi pemain IBL nih Bener gak? Bener gak? Bener gak? Gimana jawabnya ya? Salah satu harapan Salah satu capaian pengen dicapai Pengen main IBL Ada idola gak sih? Di IBL Oh pasti ada dong Siapanya? Dulu tuh Gue pertama kali nonton Basket gitu ya Pas gue di Bandung kok Nonton langsung ke Luar Citra Luar Citra Iya pas gue dateng Ini pemain siapa Ini orang Maksudnya ngangkat timnya Gitu kan Oh itu jago-jagonya tuh Dia lagi jago-jagonya 2015 2015 Itu lagi jago-jagonya banget ya Terus kata gue Oh kaya lah ini orang Hasilnya dapet Jadi Pertama ngeliat IBL tuh Mengidalkan dia Dan selanjutnya Ngeliat-ngeliat Ada beberapa main IBL Kayak di Purwanto Terus Salah satunya sih Gue Pertama kali gue denger Main IBL Karena gue emang bukan dari basket kan Pertama kali gue denger tuh Bang Rama Sendior gue Dari Bogor kan Ramas Park Ngomongin Bang Rama Oke Gue main gak sempet interview Rama Terus gue cerita tentang lu Oh iya Gue denger-dengar Katanya kalian ngobrol Oh iya Ngobrol ini apa sih Gue tau sih Ini kan Kasih tau sama Rama gue Engga jadi Bang Rama itu Kakaknya temen gue kok Kakaknya temen lu Gue punya temen Dan kakaknya itu Rama Jadi Kalau menurut gue Temen kalian beruntung banget punya Bang Rama kan Bisa nanya langsung Terus adanya Gue di Instagram follow Bang Rama kan Terus gue sempet DM Sempat ngecapin dong Kongres bang Terakhir di sejuara Terus bilang aja Bang doain ya Biar gue bisa kayak lu Asik amin Tapi dia Baik banget dia Kayak ngasih motivasi kayak Ya semangat Jangan pernah Bosen latihan sama Kalau Lagi ngedown Jangan putus semangat Menurut gue Itu emang Biasa aja kalimat Kalau dicapin Tapi karena dari mulut dia Jadi berharga banget kan Jadi Makasih Bang Rama Tapi emang Rama itu Orangnya baik banget sih Gue akuin juga Kemarin thank you emang ya Kue lupisnya Gue dikasih kue lupis lagi kemarin Gila Gue pertama kali nyobain kue lupis Di rumahnya dia kemarin Emang Thank you thank you Bang Bang Kelas banget sih Satu lagi sebenarnya yang dari Bogor adalah Ternyata Ronaldo Si Teppu Tapi belum pernah ngobrol sama Dodo Belum pernah ngobrol tapi pernah Eh ada Ada dua Ada dua lagi Famiga Michelle Oke Famiga Michelle sama Sama Ronaldo Si Teppu kan Kalau mereka sempat liat aja di gue Kalau misalnya lagi latihan kayak Wah hebat ya jadi dia keren Dulu tuh waktu SMA ngeliat itu Kapan bisa kayak gitu gitu Sampai sekarang kan belum tercapai Jadi Liat dulu Ntar lagi lah Yang penting kan latihannya rajin aja Jadi tadi gak bisa bisa lah Tercapai Semoga Semoga idola-idola gue ko Yang Dari dulu SMA gue idola-idola Bisa jadi teammate Atau bahkan bisa jadi rival lah ko Amin Lu berapa tahun lagi sih kuliah? Udah beres ko Gue tinggal sidang nih ko Oh tinggal sidang? Doain 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 Good luck ya sidangnya ya Amin Terus abis itu ikut itu deh IBL Drive Combine Itu juga kalo ada yang milik ko Ada yang milik tenang aja gila Awe Awe Gila lah ini Terakhir ketemu sama Coach Joko Jadi ngobrol Coach Joko ngasih masukan banyak banget Kayak Karena dia dulu mantan pemain Terus dia Coach Aspak juga Malah baru juara Kemarin pas ada sisa-sisa waktu disana Kesempatan ketemu Mas Joko Coach Joko nanya Coach Apa ya tambahannya gini Terus Mas Joko tuh ngasih tau bener-bener Kayak ini gini 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 Terus kayak Kayak seneng aja gitu Kayak dia Kayak pelatih aja pelatih sendiri gitu Jadi ya udah Udah siap belum masuk setapak Mas Joko please lah mas Ini ntar lagi lu tau kan setapak itu tim gue Oh iya Gue tau dulu lu sempet latihan sama Rama kan Iya makanya nih Ntar nih setapak siap-siap dengan draft Muhammad Aulia Amin By the way belum tau Aulia ini followersnya mungkin untuk anak kuliahan paling banyak kali ya Untuk anak basket Untuk anak basket yang main di liga mahasiswa 25 ribu Gue iya 25,4 Kalau gak salah Kayaknya gue inget tadi 25,8 Kayaknya gue lebih tau nih Tapi Aul Ini Mengganggu konsentrasi gak sih Kalo punya followers banyak gitu Dan juga mungkin kalo Kan sekarang udah di endorse-endorse bareng juga gitu Ke basket gitu ngaruh gak sih sebenernya Gimana ya kok Gue kan tipe orang yang kalo misalnya gue lagi ngelakuin sesuatu tuh Yaudah fokus itu aja Kayak misalnya gue main basket Gue gak sama sekali mikirin kuliah gue Gue gak sama sekali mikirin tugas-tugas gue Gadaaa Pas gue kuliah yaudah gue kuliah Gak mikirin dulu ntar bakal basket ada apa Yaudah gue disana Tapi Kayak timing aja kadang Kalo misalnya latihan Aduh sorry yang misalnya latihan karena ada tugas dulu Gue juga mikir Gue juga ada kok tugas Cuman gue bisa bagi waktunya gitu Tapi kan tiap orang beda-beda kan Beda-beda Tapi ya kalo misalnya yang mengganggu Enggak sih Malah kadang jadi mood booster aja kok Jadi gue kayak lagi capek latihan Capek basket Jeno basket Capek kuliah Main Instagram Kan netizen kan suka lucu-lucu ya Lucu-lucu ya Lucu-lucu ya Jadi bikin semangat aja gitu Bikin mood balik lagi gitu Jadi thank you kalian yang udah follow aku Hahaha Jadi bikin di Youtube channel juga gak nih? Oh sempet bikin di Youtube channel kok Kan gak dilanjutin Karena Mungkin ke Rocky lebih tau ya Main di Youtube kan harus punya waktu kan Iya banget banget Harus ntar ngedit kita bikinnya Gitu jadi gak ada waktu Seharian iya sih kalo kuliah susah sih Karena butuh seharian sih Biasanya sih Terus belum ngedit kan Belum kita posting Jadi ya jadi gak kurus deh Youtube nya Padahal udah lumayan kok udah ada yang di subscribe gitu kan Lumayan tadi Iya Tapi Aul Thank you Sukses selalu Jangan lupa nih untuk follow Aul di Instagram Muhammad Aulia D D nya gimana tuh kan D E Muhammad Aulia double M sama dikasih D E di akhirnya Muhammad Aulia D Jangan lupa follow semua nih Instagramnya nih Thank you Selebgram Anak basket dengan Selebgram Hahaha Kalau gitu guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you banget udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Peace